Yo, halo guys, welcome back to my channel Nah, udah lama nih guys, saya gak pernah bikin konten tutorial lagi Nah, baik, jadi pada video kali ini saya itu ingin membuat tutorial cara memasang face untuk potball live 2023 menggunakan seeder guys Nah, oke, dan juga saya itu ingin memberikan tutorial juga cara memasang scoreboard custom untuk potball live 2023 Nah, jadi kalian tinggal simak video ini Karena di dalamnya itu ada 2 tutorial ya, yang pertama cara memasang face dan yang kedua itu cara untuk memasang scoreboard Nah, oke guys, yang pertama yang kalian harus lakukan yaitu kalian itu harus subscribe channel ini Eh, tapi kalau kalian gak mau subscribe juga gak apa-apa kok Kalian cuma perlu menyimak tutorial dari saya Nah, oke Kalian harus punya gamenya terlebih dahulu ya Soalnya ini wajib ya Disini saya buka ya Oke, disini Berhubung potball live 2023 itu sudah ada seeder bawaannya Oke, langsung aja kita buka ya Jadi kalian tidak perlu lagi menginstall seeder Oke, disini sudah masuk ke dalam file seedernya Nah, tempat memasang face itu ada di live.jpk guys Nah, disini Biasanya Untuk kalian yang baru pertama kali memasang potball live 2023 Disini itu masih kosong ya Di live.jpk itu masih kosong Coba kalian periksa deh Nah, untuk itu kalian perlu mendownload file yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini Nah, kalian tinggal download Dan hasil downloadnya itu seperti ini guys Nah, ini adalah folder yang sudah saya siapkan dan sudah siap untuk kita masukkan face dan juga mini face Oke, paham ya guys ya Nah, setelah kalian download Kalian tinggal extract Kita extract here aja guys ya Nah, hasilnya itu akan keluar seperti ini Nah, oke Folder file face Ini ukurannya cuma 500kb guys Nah, ini hasil extractnya ini kalian tinggal cut Terus masuk kembali ke folder live.jpk Nah, kalian pastikan disini guys Nah, di live.jpk ya Kalian pastikan disini Kan ini sebelumnya masih kosong ya Kalian pastikan disini Oke Nah, ini sudah dipaste Dan kita buka ya Nah, ini Di dalamnya itu ada folder asset dan common Nah, tempat kita memasang face itu Disini guys Kita buka face Folder yang sudah kalian download Kemudian masuk ke assets Model Character Face Real Nah, disini guys Bentar ya guys ya Oke guys, bentar Ada masalah dikit guys Nah Kalau kalian sudah masuk sampai ke real Itu kita bisa pastikan face-nya disini guys Oke, saya beri contoh ya Kita kembali dulu ke Sini ya Nah, ini masih di dalam folder gamenya ya Nah Contoh disini Saya memasukkan face dari Stepano Lilivalia Wah ini Ada Stepano Lilivalia yang sudah saya buat Dan ini sudah saya share Face-nya di group premium saya guys ya Nah, ini Untuk ID-nya sendiri itu sudah sesuai Nah, kalian tinggal copy yang ini guys Folder yang ini Kalian tinggal copy Terus masuk ke sini Masuk ke seeder add-ons Left cpk Face Assets Model Character Face Real Pasti disini guys Nah, ini Sudah terpasang guys Ini sudah terpasang Nah Oke Ini sudah terpasang ya Nah, ketika sudah kalian paste disini Ini sudah terpasang Nah, jadi Kalau kalian punya file face yang berbentuk seeder Kalian tinggal paste aja semua disini Nah, disini ya Face Asset Model Character Face Real Disini Saya perlihatkan sekali lagi Di live cpk Face Asset Model Character Face Real Nah, kalian tinggal paste semuanya disini Folder yang berbentuk ID ini guys Oke Sampai sini paham ya guys ya Nah, bagaimana cara untuk memasang mini face Nah, mini face itu juga penting ya guys ya Karena ketika kita mengedit game plan Kadangkan ada mini face nya itu yang Masih abu-abu Atau belum ada mukanya Kayak gitu guys Nah, oke Jadi kita tinggal Kembali ke live cpk Nah, untuk mini face sender itu Kalian bisa taruh disini Kalian masuk lagi ke folder face Nah, disini dia guys Common Render Simbol Dan player Nah, disini Oke Kita misalkan Saya ingin memasukkan mini face Yang mana ya Oh, disini saya punya banyak file mini face ya Nah, ini mini face semua guys Nah Nah, jadi untuk mini face sender itu Ukurannya itu 120x120 pixel guys Nah, ini adalah mini face Yang paling penting itu Kalian harus menyesuaikan ID nya terlebih dahulu ya Kayak begini ya Nah, ini semua udah ada ID nya Jadi, tinggal saya copy Tinggal saya copy seperti ini Terus, saya paste ke Folder player Kesini ya Kalian lihat Saya ulang ya Common Render Simbol Player Pasti kesini guys Nah, ini semua adalah file mini face Jadi, ketika kalian mengedit game pelan itu Face nya udah ada ini guys Terbaca semua seperti ini Oke Untuk Cara memasang face Saya kira udah Paham semua ya Nah, karena disini Saya udah menyertakan File ini yang tinggal kalian download di deskripsi video ini Terus, kalian tinggal isi Disini untuk face Dan disini untuk mini face Oke Jelas ya guys ya Nah, oke Jadi Setelah kita Masang face Saya lanjut ke tutorial Oh, sebelum itu Kalian itu perlu Men-setting seedernya Seperti ini guys Kalian klik kanan Disini Properties Compatibility Nah, ini guys Kalian harus setting Seedernya Seperti ini Oke Jelas ya guys ya Oke Dan untuk Seeder ini Itu Tidak ada yang perlu di-setting Disini guys Karena ini udah ada Dari bawaan SPFL nya Dan Ketika kalian sudah mendownload Folder yang Di deskripsi video ini Itu udah langsung terpasang Oke Kita lanjut ke tutorial kedua Ini saya close ya Oke Tutorial kedua ya Itu Cara memasang scoreboard ya Oke Kalian Yang pertama itu Kalian harus punya file scoreboard nya Misalkan Disini Saya akan Buat scoreboard juga nih AFC cup Tapi ini udah Saya copy ke Sini Nah, jadi Langsung aja masuk ke Content Scoreboard Scoreboard ya Bukan scoreboard server Ini Karena scoreboard itu Udah ada bawaan dari SPFL Jadi kalian tinggal Mengedit yang ini Scoreboard Oke Oke Nah, disini Saya ada beberapa scoreboard Custom ya 1 2 3 4 5 6 Yang 5 ini Buatan saya Dan yang 1 ini Adalah Scoreboard Premium dari Mas Andi Fotorohim Kalau kalian Pengen Membeli Scoreboard ini Kalian tinggal Kontakt Mas Andi Fotorohim Di Facebook Terus kalian DM ya Ini Scoreboard ini Yang paling bagus guys Asli Untuk BRI Liga 1 Oke Disini Kalian tinggal Buka Map Competition Nah Disini kan ada Sikap Scoreboard Nah, biasanya Dalam file Scoreboard itu Kalian pasti dikasihkan Diberikan Map ya Map Untuk ID Kompetisinya Nah, ini guys Yang paling penting Dalam Pemasangan Scoreboard itu Adalah Nama File Dan juga ID Nah, disini kan Buat member Member Group saya Yang sudah Men-download File AF Sikap Scoreboard ini Itu Sudah Saya sertain Ini ID Jadi Kalian tinggal Kopas aja Kesini Internasional Atau Nasional Terus Scroll ke bawah Paling bawah Di atas Dari England Oke Terus Kalian Pasti Yang sudah Saya Yang Yang sudah Saya berikan Di File Text Dan ini Adalah Script Nah Untuk Memasang Misalkan Scoreboard BRI Liga 1 Nah, itu kan Tidak ada Dari Dari SPFL Sendiri Itu Tidak ada Nah, kalian tinggal Scroll ke bawah Ini Cara Pemasangan Scoreboard BRI Liga 1 Nah, ini Misalkan Ini Saya hapus Dulu Biar kita Mulai Dari awal Oke Yang pertama Kalian harus punya File Scoreboard Nah, disini Ada Scoreboard Free Ada di channel Saya Kalian bisa cari Ada Yang ini Kalau kalian Tidak punya Yang premium Ini yang premium Yang dua ini Ini adalah Buatan Mas Andi Dan disini Kalian itu Hanya perlu Memasang Satu scoreboard Kenapa? Karena ketika Kalian memasang Ketiganya ini Ketika kalian Bermain ML Master League Atau Become a Legend Itu Scoreboardnya Akan Bergantian Ya Kadang yang Terpasang Yang ini Atau yang ini Atau bahkan Yang ini Jadi Saya sarankan Kalian hanya perlu Memasang Satu scoreboard Saja Oke Disini Kita ingin Memasang BRI Liga 1 Kalian buat Dulu Seperti ini Seperti ini BRI Liga 1 Nah Kenapa kita Bikin seperti ini Biar kita Tahu Yang mana Scoreboard Dari Liga 1 BRI Liga 1 Nah Kemudian Kita perlu Mencari ID Kompetisi Dari BRI Liga 1 Misalnya Kalian Tinggal Buka Ini SP Football Live 2023 Kalian Masuk Ke Web SPFL Terus Kesini Guys Nah Disini Kita akan Mencari ID Turnamen Dari Liga 1 Disini Kalian Ke Bawah Ini ya Database Reference Oke Ini Sudah Terbuka Database Kalian Tinggal Scroll Ke Bawah Nah Ini Adalah Competition ID Semua Kompetisi Ada Disini Nah Kita Cari BRI Liga 1 Namanya Itu Kadang Indonesia Disini Indonesian League Nah Ini Guys Bisa Kalian Lihat Disini Ada 3 Indonesian Cup Dan Indonesian Super Cup Ini Adalah BRI Liga Satu Ini Mungkin Piala Keratin Denk Ya Atau Ini Dan Ini Piala Presiden Ya Ini Adalah Piala Presiden Nah Jadi Misalkan Saya Ingin Memasang Satu Scoreboard Untuk Untuk Tiga Kompetisi Ini Kalian Tinggal Hafal Aja ID 162 164 Dan 165 Untuk Sebagai Contohnya Itu Saya Copy Yang Ini Lainnya Saya Pastikan Disini Oke Kita Kembali Ke Folder Scoreboard Kita Kan Sudah Tahu ID 162 Itu Untuk Liga Indonesia Kemudian Kalau Sudah Kalian Copy Seperti Ini Ada Dan Sudah Ada Tanda Koma Seperti Ini Kalian Mau Memasang Yang Mana Tinggal Pilih Salah Satu Dari Ketiga Ini Misalnya Nah Disini Saya Ingin Memasang Yang Ini Saya Rename Terus Saya Copy Namanya Ini Biar Gak Salah Salah Guys Terus Pasti Disini Oke Kemudian Untuk Piala Kerating Deng Kalian Copy Dan Pasti Kemudian Pasti Lagi Kan Kita Ingin Memasang Untuk Tiga Kompetisi Berarti Ini Untuk Piala Kerating Deng Misalnya 164 Dan 165 Untuk Piala Presiden Nah Ini Sudah Selesai Guys Terus Kita Tinggal Save Oke Oke Jelas Ya Guys Nah Setelah Ini Bagaimana Cara Untuk Mengaktifkan Scoreboard Di dalam Game Ini Kita Close Semua Dulu Oke Saya Benuh Musiknya Dulu Ya Guys Nah Nah Kalau Kita Ingin Mengaktifkan Scoreboard Di dalam Game Kita Masuk Ke Game Nya Dulu Oke Karena Karena Ada Beberapa Juga Member Yang Bertanya Kepada Saya Bagaimana Cara Untuk Mengganti Scoreboard Untuk Exhibition Match Untuk Match Biasa Ya Karena Kalau Scoreboard Yang Kita Pasang Tadi Itu Akan Langsung Terbaca Ketika Kita Bermain ML Oh Ini Ada Garis Putih Di Sudut Monitor Saya Buat Kalian Yang Belum Tahu Cara Ngatasin Garis Putih Ini Itu Sebenarnya Gampang Banget Guys Ini Ada Garis Putih Mungkin Gak Kelihatan Kali Ya Oke Untuk Cara Ngatasin Itu Kalian Tinggal Pencet Tombol Windows Klik Lagi Game Pencet Lagi Tombol Windows Klik Lagi Game Selesai Oke Kita Masuk Kedalam Game Oke Kita Masuk Kedalam Game Dan Disini Kita Akan Mengatur Scoreboard Untuk Bermain Di Match Biasa Oke Kita Langsung Ke Local Match Misalkan BRI Liga 1 Saya ingin Membainkan Apa ya Arema Terus Melawan Dari Liga 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 Oke Ini Kita Bisa Mengatur Scoreboard Custom Disini Guys Caranya Kalian Tinggal Mencet Spasi Terus Pencet Nomor Satu Ya Guys Ya Pencet Nomor Satu Kemudian Disini Kalian Pencet Nomor Sembilan Nah Setelah Kalian Pencet Nomor Sembilan Disini Kalian Pencet Pagi Up Atau Pagi Down Disini Ada Petunjuknya Oke Kalian Tinggal Pencet Pagi Up Atau Pagi Down Pencet Terus Sampai Muncul BRI Liga Satu Ya Guys Ini Kalian Bisa Lihat Disini Nah Ini Disini Sudah Ada BRI Liga Satu Ini Saya Pencet Pagi Up Nah Terus Kalian Pencet Lagi Spasi Dan Pencet Kick Off Ini Sudah Masuk Kedalam Match Sebentar Nah Ini Dia Penampakan Dari Scoreboard BRI BRI Liga 1 By Mas Andi Faturrohim Mantep Banget Guys Oke Oke Jadi Cuma Seperti Itu Kalian Bakal Mudah Pahamin Dari Apa Yang Sudah Saya Jelaskan Mulai Dari Cara Memasang Face Menggunakan Sider Dan Juga Cara Memasang Scoreboard Ini Guys Nah Ini Adalah Exhibition Match Dan Kita Maka Scoreboard Indusiar Untuk Laga Arema Menghadapi Johor Seperti Ini Penampakan Dari Scoreboard Ini Stadion Lagi Error Nah Ini Dia Penampakan Dari Scoreboard Bisa Kalian Lihat Oke Kita Langsung Out Aja Guys Nah Oke Guys Mungkin Segitu Aja Yang Bisa Saya Jelaskan Untuk Tutorial Kali Ini Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Juga Subscribe Channel Ini Dan Langsung Tanyakan Di Kolom Komentar Jika Ada Sesuatu Yang Kalian Tidak Faham Oke See you guys Tidak